Terduga pelaku pemerkosaan 25 anak laki-laki sekaligus guru Les Rebara ini akhirnya ditangkap polisi di rumah kontrakannya di Kelurahan Proyonangan Utara, Kabupaten Batang, Jawa Tengah tanpa perlawanan. Sebelumnya, pelaku sempat kabur setelah mengetahui para orang tua korban melaporkannya ke Satres Krim Polres Batang. Setelah mendapatkan laporan warga, polisi langsung mengejar dan menelusuri tempat-tempat yang memungkinkan jadi tempat persembunyian pelaku. Sebelumnya, kasus ini terungkap setelah para korban mengeluhkan rasa sakit saat buang air besar. Setelah didesak orang tua, para korban akhirnya berani buka suara jika sudah diperkosa oleh pelaku. Kalangan yang akan kita lakukan adalah yang pertama bagaimana caranya supaya para korban ini bisa melaporkan secara sebuah. Jadi jangan sampai ada merasa takut karena mengingat bahwa korban-korban ini hampir semuanya di bawah umur. Kemudian juga setelah nanti bagaimana cara pasca setelah mereka menjadi korban itu mengembalikan rasa kepercayaan diri. Jadi nanti kami akan menggadeng dari P2TP 2A, kemudian dari tim trauma healing dari psikologi pemerintah. Untuk memperkuat laporan, 4 dari 25 anak korban pemerkosaan sudah menjalani visum di RSUD Batang. Unit pelayanan perempuan dan anak, Satres Krim Polres Batang berencana melibatkan psikolog sebagai pendamping pemulihan trauma bagi anak-anak korban pemerkosaan. Ari Himawan, Kompas TV, Batang, Jawa Tengah Selamat menikmati.